adalah klinis penyakit lupus itu karena inflamasi pada organ. Secara molekulernya kita mempersatakan ketemuan antara sel APC, sel T, dan sel B inilah yang menjadi faktor utama genesis SRE. Karena kita tahu bahwa sejauh-sejauh itu untuk mempelajari imunologi itu sangat tidak menyenangkan. Belajar imunologi itu tidak menyenangkan, pelajarannya tidak menyenangkan. Tetapi kalau kita tahu pelajar imunologi itu bisa menjawab berbagai macam gejala penyakit atau penyakit yang kemungkinan sulit untuk diagnosisnya dengan mempelajari bagaimana sih sistem imunologi yang terjadi pada pasien yang tersebut. Jadi sel APC ini mengenali suatu antigen dan antigennya diserahkan ke sel T melalui MHC dan dibantu oleh kostimulator, dibantu kostimulator dan sitokin IL-2, maka sel T ini akan berdifensiasi menjadi TH1 dan TH2. Di mana TH2 nanti memoreksmen sekresi sitokin yang untuk memproliferasi sel B menjadi sel plasma membentuk autoantibody. Karena yang dikenali ini adalah autoantibody, maka yang terbentuk autoantibody. dengan berkembangnya pengetahuan patogenesis SLE ini, maka tata laksana SLE itu makin jelas ya, makin jelas dan kita juga makin agresif dalam suatu terapi. Kalau kita makin agresif dan kita mempertimbangkan efek samping obat-obat yang kita berikan, maka angka kematian itu akan menurun. Dan angka kerusakan terutama kerusakan didal juga akan menurun. Tetapi kenyataan ini tidak semua pasien mengalami atau mendapatkan hasil yang demikian. Jadi masih ada sesuatu pendekatan yang ditujukan untuk pasien-pasien yang tidak respon dengan terapi konvensional. Atau kita kenal dengan target terapi. Tapi siang ini kita tidak mengicarakan target terapi karena pada guideline, EULAR itu tidak menyertakan terapi terbaru atau terapi biologik. Apa sih yang kita hadapi di dalam, di rumah sakit atau menangani pasien ini adalah luasnya sintom ensign. Sehingga variasi dari obat maupun dosis bervariasi. Nah, kalau ini tidak mempunyai pengalaman yang baik, maka akan memberikan dampak yang buruk pada pasien SLE. Kemudian problema yang kedua adalah belum adanya konsensus bagaimana si pasien SLE itu dikatakan remisi atau low dose disease activity. Ini tidak selalu dikerjakan di dalam klinik. Kalau semua ini dikerjakan di dalam klinik, maka akan menurunkan morbiditas dan mortalitas SLE. Di sutomo, setelah saya teliti 11 tahun, angka kematiannya dari tahun 2003-2004 dengan 2011 masih sama, hanya bergeser 0,0. Apa yang menjadi penyebab penurunan mortalitas ini tidak signifikan dengan pengetahuan yang kita dapat adalah mungkin yang dirujuk adalah sudah terlalu berat. Mungkin pasien-pasien kita tidak bisa diterapi dengan terapi konvensional membutuhkan terapi-terapi yang lebih baru lagi. Yang membingungkan kita, kadang-kadang pasien masih aktif berbulan-bulan. Ini bikin bingung. Steroid dinaikkan. Dinaikkan, turun sebentar, diturunkan, naik lagi. Jadi, kadang-kadang pasien karena mengandalkan kortikosteroid, akhirnya remek karena kortikosteroid, tetapi aktivitas penyakitnya masih belum terkendali. Ini problema yang lain. Bahwa penyakit ini tidak bisa disembuhkan. Dalam arti disembuhkan dengan orang. Kalau kita menyampaikan ini dengan vulgar kepada pasien, maka pasien langsung koma. Pasien itu sangat ketakutan sekali apabila didiaksa SRE. Maka kita harus pelan-pelan menyampaikan ke pasien bahwa harus minum obat sepanjang masa supaya penyakitnya tidak flare. Kemudian, untuk terapi yang baik, maka membutuhkan diagnosis yang baik. Tadi, di dokter Putra menyampaikan bahwa guideline untuk klasifikasi adalah bukan guideline untuk diagnosis. Lugus tidak mempunyai guideline diagnosis. Kemudian, yang problem yang lain adalah, yaitu tadi, menentukan aktivitas dan severitas. Biasanya, pasien lugus langsung dipuls dos atau dikasih steroid dosis tinggi dikalikan tiga. Diberikan selama satu minggu. Setelah tidak membaik, baru dirujuk. Di pusat layanan tiga, rumah sakit rujukan A, maka kita mendapatkan lugus yang aktif, lugus yang berat, efek samping steroid, dan infeksi. Itulah yang kita hadapi di rumah sakit level A, seperti rumah sakit Dr. Stomal, karena pemberian steroid yang tidak tepat, karena tidak mempertimbangkan disease activity dan disease severity. Masing-masing pasien mempunyai prognosis bervariasi, tergantung dari severity dan organ involvement. Biasanya, kalau kena penimunitis lupus, pulmonare hemoris, lupusnya kritis, itu sever dan angka mortality-nya tinggi. Masalah lain yang kita hadapi adalah, bagaimana sih merawat SLE dalam jangka panjang ini? Steroidnya bagaimana? Imunosupresannya bagaimana? Terus kadang-kadang pasien bertanya, Dok, apakah boleh saya menghentikan obat? Karena saya bosen minum obat. Itu yang sering kita dapat di poliklinik. Dia kontrol tiap bulan, tetapi pas obatnya tidak diminum. Kenapa kalau ditanya, anak bosan dan takut merusak ginjalnya? Sampai saat ini, manajemen SLE masih berdasarkan pada penggunaan NSID, anti-malaria, steroid, dan imunosupresan. Tetapi tidak semua organ mempunyai dosis yang sama. Misalnya ada manifestasi utanius. dikasih asatioprim dengan dosis yang sama, misalnya 2 x 50 mg. Ternyata tidak ada responnya, sedangkan pasien lain mempunyai respon yang signifikan. Oleh karena itu, sekarang berkembang terapi treat to target, artinya mengobati target molekul yang bermasalah. Untuk menetapkan dosis activity, maka SLEE sama ACR merekomendasikan menggunakan SLEE atau ACR damage. Untuk mengetahui mortality-nya dan apakah terapinya dapat ditingkatkan dosis atau jenisnya. Jadi, agresif ACR damage index, maka tidak mungkin menghafalkan semua ini. Mesti harus belajar dari waktu ke waktu baru bisa memanage SLE dengan baik dan benar. Nah, kita harus tahu tipe perjalanan penyakit SLE. Ada yang relapsing remitting, artinya sembuh, sembuh. Kemudian, ada yang kronik aktif, persisten aktif. Nah, ini long patient. Ini jarak sedikit sekali yang pasien yang mengalami ini. Yang lebih banyak itu, Kambo, biasanya ada masalah rumah tangga, Kambo, selesai. Ada masalah dengan anak, Kambo, selesai. Terus begitu. Atau dia tidak pernah mencapai emisi. Nah, strategi yang terbaru yang dianjurkan oleh jurnal-jurnal, ini saya atur jurnal, bahwa dilakukan prevention. Bagaimana SLE dilakukan prevention? Biar pasien-pasien yang memiliki antibody atau mempunyai keluarga lupus, maka keluarganya harus dilakukan primary prevention supaya dia tidak menjadi lupus. Kenapa? Karena gen lupus itu tidak tunggal. Kita tidak bisa melacak tracing satu gen saja bahwa, oh, ini tidak menderita lupus. Apa saja yang dilakukan pada primary prevention, yaitu dilarang merokok. Kita tahu merokok merupakan pemicu terjadinya inflamasi berkelanjutan. Kemudian pemberian vitamin D. Diketahui bahwa vitamin D adalah modulasi sistem imun. Kemudian hidup psikolorokin sekarang lagi rame, di mana berita simpansiur katanya klorokin dapat untuk terapi COVID-19, sedangkan jurnal yang lain tidak bisa untuk digunakan klorokin. Kemudian bila ada pasien dengan APL positif, meskipun tidak ada sumbatan, maka sebaiknya diberikan dosis aspirin yang rendah dan di follow up betak supaya dia tidak jatuh ke SRE. Kemudian kalau sudah jatuh ke SRE, ini prevention tadi, concern perhatikan individu yang mempunyai registraktor hipergamaglobulin, C3, C4-nya rendah atau hipokoplement, ada family history. kemungkinan kalau anak titernya rendah, maka kemungkinan untuk dia SRE sangat kecil. Tetapi kalau anak titernya tinggi, apalagi DSDN-nya tinggi, tetapi belum menimbulkan gejala klinis, maka close monitoring, terutama pada pasien wanita dengan kehamilan. Pasien-pasien yang mempunyai risiko trombosis atau rokok, atau dia mempunyai genetik hipercoagulitis, mempunyai renal disease atau glukocorticoid, itu meningkatkan risiko trombosis. hindari atau kita sarankan, hindari paparan sinar matahari, obat-obatan yang merangsang lupus. Vitamin D kita bisa berikan. pada sekender itu dilakukan pada pasien yang sudah menderita lupus. Maka kita kalau menghadapi pasien yang sudah menderita lupus, maka secepat mungkin kita harus mengontrol aktivitas penyakit. Kemudian diberikan kortikosteroid, dosisnya tergantung severity dan activity, bila memungkinkan, maka diberi anti-malaria dan imunosuppressin. Dan kita harus faham bahwa setiap pasien itu strategi plan-nya atau rencana terapinya itu bervariasi antara satu dengan yang lain. Kemudian setelah dia disease activity-nya reda, maka kita pertahankan jangan sampai flare. Kemudian menghindari organ damage yang banyak misalnya karena cacat, karena MPSLE. Tadi ada putra menyanggung alopecia, tetapi alopecia yang scaring ini biasanya karena discoid lupus, adanya skin atrophy atau dilatih kardiomiopati. Kurangi toksisitas obat dengan memberikan obat dengan judgment yang betul, membaca betul dosis obat untuk masing-masing obat. Dan yang terpenting, kalau pasien itu lupus sembuh, semua organ terhindari damage-nya, maka dia harus bisa mencapai kualiti life yang baik. Untuk parameter treatment, kita pakai complete remisi. Nah, complete remisi yang terbaru, yaitu sklidescore kurang dari 3 dengan anti-malaria saja. Atau sklidescore kurang dari 4, ini pemeriksa, double assessment dari pemeriksa, dengan glukocorticoid, jangan lebih dari 7,5, dan toleran dengan imunosubresan. Penjagaan flare, yaitu kalau tidak tercapai remisi yang complete ini, maka kita pertahankan low disease activity semaksimal mungkin. Sedangkan untuk lupus neplitis, parsel remisi, bila protein urinya kurang dari, lebih dari 50% berkurangnya, atau complete remisi, bila protein uri kurang dari 500 mg per 24 jam, atau serum creatinine berkurang 10% dari baseline ya. Kondisi-kondisi bagaimana yang mempunyai prognosis yang buruk, yaitu kalau dia serangannya mudah, tidak menggunakan anti-malaria, masih persistent disease activity, kadang anti-DSDN low complement C3-C4-nya sudah diterapi steroid pulsedus, sudah diberi imunosuppressan, tetap saja rendah. Ini hati-hati dia mempunyai prognosis yang buruk. Dalam diagram ini, bagaimana mengontrol disease activity, bedan preventive flare, avoid drug toxicity, tadi sudah saya jelaskan, dan harus mencapai improve KOL, atau improve quality. Non-pharmacology treatment, yang kita berikan pada non-pharmacology treatment, adalah sun protection, karena sun protection itu membuat sun, bukan sun protection, sun, sun, sunlight, itu menimbulkan rest, fosculitis, swing pain, demam, hair loss, headache. Ini untuk yang belajar bagaimana membedakan akut, subakut, kronik, karena sebenarnya kalau ada kelainan kulit, kalau ada akut kutanius lupus, maka dia sangat aktif, tetapi kalau subakut, tidak terlalu aktif, pada kronik, biasanya kronik ini berdiri sendiri, atau dia bersamaan dengan bersamaan dengan sistemik inflamasi. untuk lupus skin, kita beri sun protection, hidup skloropi, atau metrotrexat. Kalau bila tidak respon, bisa diberi MME, PILUMA, atau yang sangat berat, sangat ekstrim sekali, kita beri skloropi, itu sigma, tapi biasanya sudah cukup kalau dengan kelainan kulit. kemudian hindari rokok, karena rokok akan mengindus flare, dan meningkatkan risiko atherosclerosis. Kron farmakologi yang lain, yaitu tensinya harap dikontrol dengan baik. Mengenali tensi yang naik, biasanya sebelum protein uri, tensinya pasien lupus nepetis naik dulu. Berarti kalau ada tensi naik, Anda cepat-cepat memeriksakan urinalisis. Kemudian pasien lupus jangan terlalu gemuk, karena gemuk mempunyai risiko koroner. Harus dia berolahraga, bukan berarti menghindari matahari, dia tidak berolahraga, dia berdiam di dalam kamar, dan tidak melakukan aktivitas. sering gunakan lastatin untuk mencegah kardiofaskular disis. Sedangkan farmakologi terapi tergantung organ yang terkena, apakah MPSR tunggal, atau perikaditis tunggal, atau suatu campuran MPSR, ada perikaditis, ada panzi, semuanya life-threatening disis, mana yang diutamakan? Yang penting, kalau ada organ life-threatening disis, akan memberikan secepat mungkin puls dos steroid. Kalau Anda membaca algoritma seperti ini, Anda bingung. Misalnya, ini kulit, ini ginjal, ini neurosriatri, protopnya, atau guideline-nya berbeda-beda, maka harus mengambil yang mana Anda lebih baik pakai protop yang sederhana, misalnya melt, ini treatment dari Eular guideline, kalau melt, kasih glukocorticoid peroral atau intramuskular, kalau moderate, diberi glukocorticoid IV, kasih calcineurin atau MMF. Tapi, kalau berat, berat berarti left-tertering disease, maka harus pakai kotipoceroid dan atau memakai cyclopospamir, MMF, dan lintoxid MAP. Anda lebih gampang. Dan, jangan lupa, semua pasien harus mendapat hidroksikloroquine. NSID biasanya digunakan untuk demam, nyeri, pusing, untuk serositis yang minimal. Kemudian, NSID yang dipakai, hati-hati gunakanlah NSID yang aman, yaitu selekoksid atau golongan naproxen bila tidak ada kardiofaskuler. Biasanya pada anak-anak muda itu lebih baik pakai naproxen, tapi bila pada orang yang sudah menginjak umur 50, maka pakai selekoksid. Hati-hati memakai NSID pada lupus neplitis. Kemudian, hati-hati juga dengan efek samping pada ginjal, padaraan lambung, gangguan pada liver, kardiofaskuler risk, penggunaan cangkak. Kemudian, dianjurkan pemberian clorokin pada semua kasus lupus. Dianjurkan dosisnya 5 mg per kg berat badan. Dosis pada retina atau retinopati terjadi hanya 10%. selama konsumsi 20 tahun dan biasanya tergantung dengan lama dan dosis. Selama ini saya hanya dapat satu pasien yang kena retinopati karena hidroksi kloropin. Jadi, kloropin ini sangat aman dan dia bisa membantu menurunkan aktivitas lebih dari 50% baik yang hamil maupun yang non-pregnant. Dia memperbaiki mortality. Dia mempunyai efek anti-platelet sehingga punya efek anti-tromotik pada anti-platelet. masih bermanfaat untuk menjaga remisi, mencegah flare, mencegah kerusakan ginjal atau nervous system. Dan yang terpenting ini adalah menurunkan dosis kortikosteroid. Ini adalah secara global bagaimana efek hidroksikloropin pada lukus. Bagaimana cara kerja hidroksikloropin yaitu meningkatkan endosumal pH sehingga sel-sel tidak bisa beraktifitas. Kemudian DNA, RNA sintesis akan diganggu. Antikin, antibody juga sulit di bergandengan dan banyak lagi khasiat chloropin, menghambat sipopin. Efek samping dari anti-malaria ini adalah rasa nek, gastrointestinal reaksi alergi, pusing, terjarang psikosis, konvulsi, hampir tidak pernah saya jumpai. Bagaimana dengan pemakaian kortikosteroid? kortikosteroid merupakan corner atau terapi utama daripada lukus, karena dia cepat menghilangkan gejala, menghilangkan inflamasi dengan cara melalui genomik maupun ekstra genomik. ini adalah manfaat penggunaan kortikosteroid sebagai imunosupresan dan anti-inflammatory. Dia menghambat sitokin-sitokin pro-inflamasi dan meningkatkan sintetis sekresi sitokin inflamasi. Dosis ini adalah yang paling penting dalam memberian glukocorticoid. Ini ada panduan dosis. Tidak dianjurkan pemakaian glukocorticoid, ketika 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 milk rest, kemudian dianjurkan pakai glukocorticoid, kalau ada lemah, fever, ada lasti, ada rest yang moderat. Kalau dosis dari 2,5 sampai 1,5 miligram, kalau ada cirositis atau lipopeni, tapi tidak berat, meositis, cifras. bagaimana kalau ada left threatening disease, maka kita harus memberikan pulse dose selama 3 hari. Ini juga mudah untuk mengikuti diagram ini, severity, apakah ini membutuhkan steroid pulse dose atau per orang. Kapan di-tap ring, bagaimana mental dosenya. Biasanya ringan paket 20 mili, moderat 0,5 per kilogram tidak melebih dari 30 miligram. Setelah pul dos diberikan 0, miligram dan jangan lebih dari 40 sampai 50 miligram. Setelah dosis remisi selama 4 sampai 6 minggu, maka steroid diturunkan perlahan-lahan 5 miligram per minggu atau 8 miligram per minggu sampai mencapai dosis minimal tidak melebihi dari 7,5 miligram. Kalau memakai glukocoticoid diantikan pemberian kalsium dan vitamin D sekitar 800 miligram internasional unit. Pada pasien-pasien yang postmonoposal atau laki-laki lebih dari 50 tahun dengan freks skornya 3 persen maka harus diberi bifosponat. Ini efek samping glukocoticoid kita semua pada tahu. Dan bagaimana penggunaan atau pemilihan imunosuppressive? Imunosuppressive MTX ini biasanya untuk kulit itu sangat baik sekali. Dosisnya diberikan 2,5 sampai 5 miligram per minggu. Dan ditambahin asam folat tetap asam folatnya 5 miligram per minggu dan khawatir tidak akan menurunkan efektivitas dosis metrodrexat yang kita berikan. Kemudian asadoprin yaitu purin analog yang menghambat asam nukleat sintesa asam nukleat ini fungsinya untuk menghambat efek seluler maupun humoral biasanya diberikan pada artritis serositis atau muko putanius manifestis. Asadoprin ini diberikan efektif bila dengan steroid sparing agent. kemudian efek asam kortikosteroid biasanya bone marrow suppression, gastrointestinal intoleran, hipersensivity, dan hepatotoxicity. Kalau kita menggunakan dosis yang baik dan benar, maka efek samping ini dapat kita hinderni. Kemudian cycloposphamid atau alquilating agent ini biasanya diberikan pada pasien dengan life threatening disease. Biasanya dosis yang diberikan adalah sampai 1 gram per meter luas tubuh di mana diberikannya tiap bulan. Tidak ada panduan untuk pemberian cycloposphamid yang non-lupus apakah menganut pemberian cycloposphamid seperti pada lupus nepletis. Dia diberikan misalnya ada transfer militis, maka diberikan postosteroid, cycloposphamid. Nah, cycloposphamidnya ini boleh atau rata-rata kita hanya berikan 3 kali, kemudian di maintenance. Bisa dengan asatoprin, bisa dengan MMF. Kalau yang tiap bulan selama 6 bulan dan 3 bulan berikutnya itu untuk lupus nepletis. Dan ini, patokan ini tidak bisa untuk patokan neuro psihiatrik lupus atau kardio pulmon harin. MF samping cycloposphamid infeksi alopecia keganasan kemudian MMF ini biasanya digunakan pada untuk renal maupun ron renal dengan dosis 1 sampai gram. Dan siklosporin digunakan lebih banyak pada lupus nepletis, dosisnya antara 25 sampai 100 miligram. Kemudian, bagaimana kalau kita menghadapi pandemik? Kalau menghadapi pandemik, maka di sini dianjurkan reduce immunosuppressant. dan siapa yang berisiko yaitu yang menggunakan 10 miligram moderate base dengan MTE ASA atau MMF atau EV cycloposphamid high base predison di atas 20 miligram. Kalau ada gejala-gejala COVID-19 maka dianjurkan pemeriksaan yang seperti anjuran pemeriksaan COVID-19 dan immunosuppressant kalau bisa diturunkan. Untuk NPSLE diberikan glukocotric stoipulsus dan sebaiknya diberikan glukocotric diberikan cycloposphamid dan kalau ada trombosis maka diberikan antitrombotik atau ini patogenesis NPSLE kalau ada trombopenik atau imun hemolytic anemia bisa diberikan dengan puls josteroid atau diberikan steroid terimakasih waktunya ya Prof tinggal sikit ini nah ini saja satu slide ini adalah ringkasan dari apa yang saya jelaskan tadi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Dr. Yuliasi saya menjelaskan pengertian hukus ya jadi sebelum kita diskusi saya mau memperlihatkan Anda semua ada dua buku mengenai rematologi yang Anda bisa untuk para peserta ini buku mengenai rematologi dasar dan ini buku mengenai rematologi klinik beli bro ya beli ya kalau untuk Dr. Yuliasi dan Melun Surabaya bolehlah kita kiri tapi yang lain tidak mahal kok ini ini untuk mahasiswa PPDS ujian keluar dari sini semua PPDS harus wajib harus wajib beli iya oke silahkan kita diskusi ya jadi siapa yang mau tanya ini silahkan ya silahkan tersiapa adik kamu tanya selamat siang bro ya nah bagus siapa ini Yulita Ernest bro oh Ernest oke silahkan mohon izin terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih Dr. Yuliasi atas presentasinya yang ingin saya pengen mengenai efek samping hidroksikoroquin yang menyebabkan retinopati apabila kita mendapatkan pasien yang seperti itu bagaimana penanganan selanjutnya mengenai dosis yang diberikan terima kasih dokter langsung bro ya silahkan kalau ada efek samping dari hidroksikoroquin ada retinopati karena itu terapinya sampai sekarang belum ada belum bisa menghilangkan pintik hitam di retina itu jadi harus dihentikan dihentikan hidroksikoroquinnya ya jadi jangan diberikan lagi hidroksikoroquinnya ya ada lagi pertanyaan dokter puteran mau ya mengenai retinopati itu perlu diketahui bahwa sering pasien yang lupus yang menggunakan chloroquine itu keluhannya penglihatannya kabur hati-hati jangan langsung dikira retinopati karena efek daripada chloroquine karena keluhan akibat retinopati daripada chloroquine itu adalah adanya blind spot pada lapangan pandangnya atau luar pandangnya menjempet ya jadi kalau kabur begitu hati-hati jangan langsung di-stop chloroquine sebaiknya dicek dulu ke dokter mata apa betul retinopati baru kita memutuskan menghentikan chloroquine muka terima kasih dokter putra ada pertanyaan lagi yang lain silahkan dokter adi mau tanya dokter singgi mau komentar silahkan dokter singgi prof itu ada yang bertanya di chat oh iya silahkan tanya gimana caranya di chat mungkin dokter adi dibacakan aja dok ya dok itu izin ada yang bertanya di chat bagaimana penggunaan rituximab untuk fase induksi pada kasus nefritis lupus tapi yang bukan refractory lupus nefritis dari dokter alius maksudnya untuk terapi induksi nefritis lupus tapi bukan kasus refraktor dokter kasus lupus nefritis maksudnya ya untuk induksi lupus nefritis biasanya rituximab digunakan untuk yang refraktor lupus nefritis yang saya gunakan jangan tidak pernah saya menggunakan lupus nefritis yang masih respon dengan obat-obatan diberi rituximab maksudnya refraktor mungkin karena pada lupus nefritis yang cenderung refraktor itu baru kita beri rituximab kalau yang tidak maksudnya respon dengan pemberian gugokorticoid maupun sikloposfamid maupun mmf atau mmf itu kita tidak memberikan rituximab tetapi bila kita gagal dalam terapi ini biar baru kita memberikan rituximab nah kalau ada kalau ada pasien dengan anuri pernah saya dapat dengan anuri kita berikan kita berikan satu gram satu gram yang diimpuskan dalam lima jam kemudian di dalam interval satu minggu interval satu minggu itu diberikan lagi satu gram kemudian interval satu minggu kita berikan satu gram nah induksi ini itu berbeda-beda tiap senter ada yang memberikan 500 selama 4-5 minggu ada yang memberikan satu gram ada yang satu dua minggu ada yang satu sampai tiga minggu karena saya punya kasus dengan glukocoticoid cyclopospamid itu tidak respon dalam waktu satu minggu tidak keluar kencengnya baru kita full dos dengan rituximab satu gram besoknya langsung keluar urinnya minggu kedua langsung kreatininnya membalik tetap steroidnya diberikan ya memang ada beberapa trial untuk rituximab pada negritis lupus tapi pegangan sekarang memang tetap digunakan pada yang refractor dokter Yuliasi sekarang ada pertanyaan lagi dokter Nyoman halo silahkan dokter Nyoman ini kebetulan tadi pagi saya dikonsulin oleh pasien residen dari UKD ini perempuan 32 tahun dengan lupus negritis saya sudah terapi selama 2 tahun dengan mycopenolat sodium itu 360 233 hidroksikloroquine 200 kemudian metil prednisolan nah masuk dengan kesadaran menurun nah dari pemeriksaan scan itu dapat hidrospalus hidrospalus kemudian juga ada TB miliar ya TB miliar nah kemudian dikonsulkan ke paru sudah didapat terapi anti-TB kemudian dikonsulkan ke berdasarab rencana dilakukan santing tapi keluarganya menolak gitu kemudian dari DPJP goter UGD menanyakan apakah bisa ini sebenarnya hidrospalusnya karena TB-nya atau karena lupusnya gitu nah kemudian menanyakan apakah bisa diberikan kosmetil waktu itu saya jawab karena ini kita curiga mungkin hidrospalusnya belum tahu karena lupusnya apa karena TB jadi saya belum berani memberikan untuk kosmetil saya mohon pencerahan ini bagaimana untuk penanganan pasien ya silahkan dokter Putra dokter Liliase dokter Putra dulu ya memang terima kasih Prof atas pertanyaannya saya punya satu kasus seorang SLA dengan hidrospalus juga dengan keluhan dari kepala kemudian tidak ada TB jadi sudah dipasang shun juga dan tampaknya hasilnya bagus hanya keluhan kadang-kadang aja mengeluh mirip kepala kontrol setiap bulan sudah bagus tekanan intrakranialnya tampaknya kemungkinan bisa karena lupusnya sendiri dokter Nyoman karena saya tahu juga TB juga menyebabkan hidrospalus memang agak sulit membedakan pada kondisi demikian saya pikir memang pasien yang saya rawat itu saya terapi menggunakan asafiuprin karena dia ada keluhan fast foodis dan sebagainya mungkin demikian komentar saya mungkin bisa karena dokter Yuliasi silahkan karena ini ada TB ini ya dokter Nyoman harus hati-hati dengan TB atau penggunaan steroid pulsedose karena akan meningkatkan penyebaran TB-nya kalau memang mau memberi steroid dosisnya yang pakai 1 mg per kilogram berat badan atau 40 mg per kilogram berat badan sampai selama 4 minggu sambil dievaluasi hidrospalusnya apakah etiologinya karena TB miliar atau karena yang lainnya kemudian imunosupresan kita tidak bisa memberikan imunosupresan kecuali hidroksikloropin karena ada TB miliar yang sangat berbahaya kalau kita memberikan imunosupresan menurut saya betul jadi ini harus dievaluasi betul TB miliar ini confirm atau tidak confirm kadang-kadang penemunitis lupus itu yang kronik dibaca TB miliar oleh radiologi jadi ini TB miliarnya harus kita confirm dengan sputum dengan gen expert atau dengan yang lain supaya kita kalau tidak ada TB kita bisa melakukan perawatan yang optimal untuk pasien yang dengan problem yang demikian jadi imunosupresan ini stop ya dok ya imunosurnya stop iya hidroksikloropin aja karena ada TB miliar dan TB miliarnya harus di confirm dulu diperiksa benar-benar diperiksa dievaluasi betul bahwa itu TB memang karena kronik penemunitis lupus itu sering seperti gambaran TB miliar yaitu kesimpulan TB miliar memang dari spesialis paru di DOJD ya jadi apakah sudah periksaan sputum apa sudah periksaan yang lain-lain sudah dipercaya ya terima kasih dok 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 nyoman ya itu hidrocevalus apapun juga sebabnya itu emergensi jadi mesti dilakukan something itu untuk segera mengurangi tekanan pada otak jadi itu itu yang harus segera dilakukan meringankan apa pressure pada otaknya jadi harus segera dilakukan something baru kemudian kita apakah kita nanti cairannya kita bisa lihat ya kalau dari lupus lebih jernih kita bisa sitologi tapi mungkin ya cenderungnya memang bisa dari dari lupusnya jadi something nanti kita bisa periksa juga untuk periksaan apakah ini cairannya cairan dari lupus yang biasanya cernih rikosinya tidak tinggi dan juga pada tiberklusnya lain lagi kita bisa pemeriksaan jadi itu di samping untuk segera menolong pasien something itu juga bisa untuk diagnosis saya kira itu kalau terapinya memang kalau perlu lupusnya keadanya bagaimana ini memang persisten lupusnya prinsis dari sudah dapat ya memang persisten sudah dapat pulsiklo juga itu sebelumnya jadi tetap itu memang tadi malam kita konsulkan bedah sarap mau dilakukan santri keluarganya menolak mungkin dijelaskan ini meninggal karena depresi interakranial ada lagi pertanyaan lagi yang lain dari di chat ada lagi Prof dari ada Galih dulu Prof Galih Ricci ini menanyakan untuk Dr. Yuliasih penyesuaian dosis imunosupresan selama pandemi mana itu apakah dosis diturun iya tapi di slide saya kan sudah jelaskan bahwa harus diturunkan steroidnya kalau pasien sudah rem terkontrol atau remisi dosisnya paling 4 miligram kemudian dosis dia pakai apa sel set MMF atau pakai asatioprin asatioprin juga harus diturunkan atau kalau dia tidak kemana-mana lebih baik menjaga dosis supaya tidak flare dan dia jangan sampai tertular atau anjurannya stay at home supaya tidak berisiko tertular memang anjurannya diturunkan imunosupresannya terima kasih dok saya lanjutkan ini ada dari Hesti menanyakan pasien SLE mengalami kandidiasis oral terus dapat steroid apakah ada penata laksanaan khususnya atau tidak kalau ada kandidiasis oral kasih nistatin drop itu ya kalau memang luas bisa diberi getok penasol atau yang infusion itu anti jamur yang infusion itu bisa kita gunakan kalau ada kan yang anti jamurnya sangat luas karena higien oralnya tidak baik bisa kita beri nistatin drop atau per oral atau per infus tergantung berat ringannya jamur yang ada di mulut dan selalu kita ajari pasien untuk oral higien saya izin lanjutkan ya Prof ya silahkan itu ada pertanyaan mungkin Dr. Putra bisa bantu apakah ada studi cross reaction antara IgG-IgM SARS-CoV-2 pada penderita lukus mungkin jadi ada false positive dengan autoantibody autoantibody sepertinya maksudnya begitu dokter saya tidak tahu ini saya belum pernah membaca kalau HIV memang ada dokter dokter Adi HIV itu bikin false positive DSDNA karena itu ada laporannya kalau COVID ini belum pernah juga saya baca yang kita beberapa tahu itu ya dok dengan DNG ya dok ya COVID ini cukup dilaporkan dengan autoantibody kita belum punya data ya dok ya terima kasih dok lalu ada lagi mengandari dokter D dokter Diyah Sembung Wasiso bertanya efek samping sikloposfamid adalah invertilitas bagaimana manajemennya untuk wanita yang masih muda dan mengalami aminore aminore setelah diberi sikloposfamid atau memang aminore kan seringkali pasien lupus itu mengalami aminore kalau saya tenangkan saja saya tidak memberikan apa-apa nanti menstruasi akan datang sendiri tetapi kalau gangguan invertility karena sikloposfamid di buku-buku boleh diberikan hormonal untuk mengembalikan fungsi ovarium demikian dokter Adi mungkin saya tambahkan dokter Adi ada lagi yang menanyakan mengenai penggunaan biologik selain rituximab apakah obat-obatannya sudah tersedia di Indonesia atau ada pengalaman dengan biologik lain selain rituximab atau tidak dokter yang punya pengalaman saya punya pengalaman itu tentang IVIG punya pengalaman tentang rituximab IVIG sekarang mulai saya tinggalkan karena mahal dan hasilnya tidak apa ya tidak optimal seperti yang kita harapkan saya lebih cenderung memakai rituximab karena mekanisme kerja rituximab jelas kemudian hasilnya pasien rata-rata baik pada pasien-pasien yang berat dengan diberi rituximab itu sangat menolong sekali ada pernah pasien dengan IHA dengan komtes mayor minor positif pasien kita bisa di-transfusi kemudian saya pul ciclopospamid kemudian saya kasih rituximab ternyata HP-nya dia naik sendiri ini ada satu pertanyaan menarik dari Dr. Anwar Soleh dari Medan penggunaan hidroksikloropin dan bukokortikoid pada pasien dengan atrial fibrilasi dok apakah ada penyesuaian atau pengaturan khususnya dok kalau hidroksikloropin itu hanya khusus pada pasien dengan gangguan pada renal kalau antrial fibrilasi kok saya nggak pernah baca apa hubungannya mungkin maksudnya risiko aritmia dari penggunaan hidroksikloropin ini dok sangat jarang sekali saya dapat hidroksikloropin efek samping hidroksikloropin kan juga jarang yang menimbulkan aritmia ini ada mungkin dokter putra dan dokter juliasi juga bisa bantu ini penilaian disease activity jadi pasien secara klinis disease activity nya tinggi namun dsdna nya rendah ini bagaimana dan apakah perlu diberikan imunosupresan puls steroid disini maksudnya sebenarnya jadi begini ya boleh saya jawab dokter putra dulu mungkin dokter putra atau jadi begini klinis SLE itu tidak kadang tidak selaras dengan serologinya ada klinis yang berat sekali itu C3 C4 nya itu tidak terlalu rendah dsdna tidak terlalu tinggi tapi klinisnya berat tetapi ada juga sebaliknya serologinya berat klinisnya ringan nah ini kita apa ya imun kedokteran kan suatu art jadi kita butuh pengalaman yang tinggi untuk menentukan kita selalu menentukan secara klinisnya dulu yang kita pertimbangkan daripada serologi kalau klinisnya kita terapi kemudian serologinya juga tidak berubah atau berubah cuman signifikan mungkin sudah melakukan kompensasi karena C4 yang didegradasi itu cepat sekali dikompensasi oleh C4 degradasi yang didegradasi cepat sekali kembali normal kembali ke normal kalau pada lupus jangan prognosis yang sangat baik tapi pada lupus yang prognosis sangat jelek C4 dan C3 ini penurannya sama-sama rendah dan sama-sama tidak naiknya pun tidak cepat tetapi kalau prognosisnya baik maka C4 yang dulu yang naik jadi lebih berat kita dalam mengobati lupus itu lupus itu kita titik beratkan pada manifestasi klinis kita manifestasi klinisnya ini life turning atau tidak life turning itu dosis steroid baru kita tentukan jadi sering tidak match antara klinis dan serologi terima kasih banyak dokter jadi mengenai beratnya lupus itu kita nilai dari seledai dan mulai dari manifestasi otak yang nilainya 8 sampai mata sampai kemudian ginjal dan memang pada seledai yang asli DSDNA itu masuk tapi nilainya hanya 2 jadi sekarang ada seledai yang tidak memasukkan komplement dan DSDNA jadi seledai kurang kurang 2 2K dan jadi DSDNA ada perananya tetapi kalau kita lihat tidak selalu ada hubungan yang baik antara beratnya seledai dan DSDNA jadi tetap kita harus melihat klinisnya memang kadang-kadang DSDNA tinggi tapi pasiennya seledainya tidak tinggi tidak terlalu aktif jadi saya kira itu pertanyaan bagus begitu dokter Ilyasih memang kita tetap melihat klinisnya ada lagi Prof ini tadi saya dapat bisikan ada yang minta komentar mungkin dokter Putri bisa bantu karena kita pernah ada clinical trial Belimumab di Indonesia walaupun obatnya belum ada mungkin juga dokter Ilyasih terlibat di uji klinis tidak Belimumab saya tidak ikut mungkin betul dokter Adi jadi biologic agent untuk lupus memang terbatas tidak seperti pada artis rematur yang banyak sekali jadi yang sedang di uji saat ini itu adalah memang Belimumab itu suatu biologic agent anti anti blis anti bimpo site stimulator dan sedang berjalan malah salah satu senter yang ikut dengan beberapa senter lainnya di Indonesia mudah-mudahan hasilnya dalam beberapa waktu singkat ini akan segera dirilis tapi khusus untuk aktivitas lupus nevitis pada SLE penggunaan Belimumab Terima kasih ini ada pertanyaan dari dokter Chris Andi dokter ya ini pertanyaannya ini kasus ya pasien dengan subcutaneous edema dan edema tungkai apakah ada tempatnya pemberian furosemid lalu kalau ada comorbid UTI bagaimana pemberian furosemid ini risikonya lalu apakah pemberian transfusi PRC pada pasien lupus itu perlu diberikan premedikasi gitu dok pertanyaan jadi kalau pasien UDEM kan dicari UDEM sebab apa dulu sebelum kita memberikan suatu diuritik kalau memang UDEM misalnya karena trombosis kan kita tidak bisa memberikan diuritik yang dimaksud UDEM disini kan luas artinya jadi UDEM karena sindroma nefrotik UDEM karena dekompensasi kordis UDEM karena gangguan faal hati maka bisa diberikan diuritik dan pemberian diuritik tidak meningkatkan risiko UDEM sedangkan untuk transfusi apakah transfusi siap pasien SRE atau setiap pasien yang mendapat transfusi itu diberi premedikasi kita lihat dulu fungsi jantungnya kalau fungsi jantungnya ada dekompensasi kordis maka dalam memberikan transfusi karena transfusi itu bentuk akan memberi beban pada jantung maka kita harus ngurangi dulu preload dengan memberikan diuritik tetapi kalau tidak ada gagal jantung kita tidak perlu pemberian diuritik pada transfusi demikian dokter adi ya silahkan krisandi sudah tidak ada pertanyaan lagi sudah terakhir itu ya kalau gitu bisa kita tutup ya pertemuan webinar pagi ini terima kasih untuk para peserta yang telah ikut dengan semangat juga pada dokter Putra dokter Yuliasi terima kasih atas sumbangannya dan dokter Nyoman salam dari Malang dan Surabaya ya saya kira kita bisa tutup dan semoga ini semua bisa berbahaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam sampai ketemu pro ketemu di mana aning aning